Halo semua, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menyetting router JTE seri F609 atau F3 untuk akses poin hotspot voucheran pada kesempatan kali ini saya menyettingnya pakai HP langkah yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu routernya kita bisa lihat passwordnya yang ada di belakang router kita cari wifi nya lalu masukkan passwordnya sudah terhubung sudah terhubung setelah terkoneksi ke wifi nya langkah selanjutnya kita buka google chrome lalu masukkan IP bawaan JTE 192.168.1.1 ini adalah alamat login JTE F3 kita login pakai admin biar bisa full terhubung 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 kemudian kemudian klik create kemudian kita ke menu port binding kita cintang semua mulai dari lan 1 sampai paling bawah lan 1 centang 2, 3, 4 SSID centang semua lalu klik submit lanjut ke menu wlan pilih security di security ini karena ini buat hotspot voucheran di authentic zone atau password kita pilih open system lalu klik submit setelah ini wifi akan disconnect jadi harus connect ulang lagi kita koneksikan lagi ke wifi nya sudah terhubung sudah terhubung sudah terhubung terus masuk lagi ke browser untuk melanjutkan settingan lanjut kita pilih SSID setting kita berubah nama wifi nya sesuai keinginan nama kita saya contohkan lsunet 177 lalu klik submit otomatis wifi di hp akan diskonek lagi karena ganti nama SSID jadi minta dikoneksikan ulang kita cari nama wifi yang tadi dibuat elsanet 77 kita sambungkan masuk ke settingan lagi lanjut kita ke menu WPS klik WPS kita matikan WPS nya klik disable kemudian masuk ke menu lan masuk ke menu lan klik lan lalu pilih dhcp server enable dhcp server centangnya dihilangkan lalu yang dibawa di centang terus sub mat sampai disini settingan router jtf3 sudah selesai tinggal kita coba sambungkan koneksikan ke jaringan mikrotik kita colokkan lan yang dari mikrotik kita coba koneksikan masuk ke wifi yang tadi dibuat elsanet 77 sudah bisa tinggal kita masukkan kode vouchernya kita masukkan sudah berhasil teman-teman kita coba cek jaringannya kita buka youtube apakah sudah bisa sudah bisa teman-teman mangga buat teman-teman yang mau mengikuti tutorial ini ikuti dari awal sampai akhir semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih